Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang menjadi korban pelecehan seksual berinisial MS kembali memeriksakan kejiwaan untuk keempat kalinya di Rumah Sakit Polri atau RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur pada selasa 28 September 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum MS, Mualimin menjelaskan, hasil pemeriksaan kejiwaan akan dijadikan sebagai kelengkapan alat bukti mengenai dampak adanya pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS. Dikutip dari Kompas.com pada selasa 28 September 2021, Mualimin menuturkan untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang komprehensif diperlukan maksimal 14 kali pertemuan. Setiap pertemuan tersebut memiliki metode dan pertanyaan yang berbeda-beda. Kini pihaknya sudah menerima hasil pemeriksaan kejiwaan MS untuk pertemuan pertama hingga ketiga. Hasil tersebut mengungkapkan MS mengalami gangguan emosi, stres berlebihan, merasa frustasi dan terancam, dan kecemasan terhadap masa depan. Bahkan Mualimin menambahkan, jika tidak di rumah, MS sering tiba-tiba menangis dan kecewa berat mengapa dirinya harus menjadi korban pelecehan seksual. Diketahui sebelumnya, kasus pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS menghebohkan publik. Pasalnya, ia menuliskan apa yang ia alami melalui surat terbuka di media sosial pada Rabu 1 September 2021 yang kemudian viral. MS mengaku kejadian yang menimpannya sejak ia bekerja di KPI pada tahun 2012. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!